Intro Para Bapak yang selamat Jenderal Sudirma meminta kepada Presiden Soekarno Agar segera mengirimkan utusan khusus menemui seseput Surabaya Seseput Jawa Timur, yaitu Mbak Ashif Ash'ari Wahai Mbak Ashif Ash'ari, cepet saja Ini kita diserang oleh tetara sekutu Bawah pimpinan Inggris Bawah komandan namanya Jenderal Malabi Bagaimana kebaiknya Pak Kiai Apa melawan, apa menyerah Kiai Ashif Ash'ari berkata Nanti dulu, saya akan kumpulkan Kiai-Kiai dulu Maka Kiai Ashif mengundang Kiai seluruh Jawa dan Madura Terutama Kiai-Kiai Syurya Agar diminta kumpul di Surabaya tanggal 21 Oktober Berangkatlah dari sebuah naik kereta api, Nanggerbo Berangkat kumpul ratusan Kiai-Kiai di Surabaya tanggal 21 malam 22 Begitu malam seluruh Kiai Munajat kepada Allah Minta petunjuk, Ya Allah kami akan diserang Kami dijajah apa yang harus kita perbuat Apa melawan, apa menyerah Kalau melawan, minta menang Kalau menyerah, minta aman Kenapa sampai demikian Sampai ada Panglima Minta kepada Presiden Agar ketentuan ini diserahkan pada sesubuh Karena tentara waktu itu belum terkonsolidasi Dengan kata lain, tentara tidak mampu Akhirnya, malam Munajat Subuh semuanya Semuanya sepakat bahwa isyarah dari Allah adalah Wajib melawan penjajah Fardu'ain li ahli masyafatil pasar Wajib melawan penjajah Fardu'ain Fardu'ain itu seperti sholat Bagi radius 88 km Wanita, laki-laki Tua, muda, kaya Wajib Keputusan ini disebut resolusi Resolusi jihad Disebarlah Maka disebar putusan ini Diseranglah Sebagian penyerangan tentara sekutu Ada di daerah Sinosari Yaitu pesuruan 6.000 kiai pesantren dan rakyat Mati Tambah semangat Tambah semangat Perlawanan Tanggal 1 November Jenderal Malabi Mobilnya dilempar granat Jenderal Malabi mati Pengawal mati Supirnya mati Siapakah yang melempar granat? Catat Yang melempar granat Santri Bernama Harum Bukan TNI Bukan tentara Melainkan Santri Jawab semua Melainkan Santri Ini sejarah yang otektif Harus dicatat Akhir Marah Inggris Marah Memberi ultimantung Sampai 10 November Kalau tidak menyerah Akan saya bumi hamuskan Justru semangat tambah Hebat Gege pada datang Perang melawan sekutu Tanpa senjata Senjatanya apa Bu? Bambu runcit Bambu itu bahasa Jawa Bambu juga Kalau bahasa Jawa Pering Pering Lincit Bambu runcit Tanpa senjata Ribuan kiai mati Ratusan ribuan rakyat santri Mati Pejuang mati Tapi menang Tampak senjata Senjatanya pakai sorban Kiai bayi doi lasem Pakai sorban begini saja Eh Pesawat yang musuh Pada jatuh Karena supirnya mungkin ngantuk Bukan karena Cincin Bacar bukan Kiai abas buntut Pakai apa Bawa Kacang hijau Tahu kacang hijau Kacang hijau dilempar begini Jadi tentara Wah itu luar biasa Itu kiai dulu Kiai 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 sekarang gak tahu Bawa kacang hijau Bawa aja hape dulu Menang Tanpa senjata Hanya dengan Takbir Mohon kepada Allah Melawan orang kafir Takbir itu untuk melawan orang Jawab Takbir untuk melawan orang Kalau mereka menakbir Kacita berarti kita diagam Menang total Tanpa senjata Oleh karena itu Tanggal 10 perangnya Menang disebut hari Pahlawan Pahlawan itu apa Tanpa senjata Tanpa titel Tanpa gaji Yang ada Mengharap pahala dari Allah Banyak pahalanya Kalau banyak itu Wan Pahlawan Orang yang banyak Pahalanya Hartawan Orang yang banyak Hartanya Wartawan Orang yang banyak Karyawan Orang yang banyak Taiwan Orang yang banyak Jangan lupa like, share, dan subscribe ya